Selamat datang, saat ini kalian sedang berada di bahas apa saja by Alux Alux adalah real time learning platform yang memungkinkan kalian langsung bertanya ke ekspert-ekspert pilihan kita di berbagai bidang Maka dari itu, siapkan alat-alat kalian sekarang Karena yang akan kita bagi adalah daging Daging yang siap santap Oke, dalam hitungan 5, gue minta kalian ambil perlengkapan kalian dan kembali ke sini Siap Halo, Pat Halo, selamat malam Selamat malam, selamat jumpa Oke, gue bakal perkenalan diri gue dulu sih ke para viewers dan pendengar setia semuanya Jadi, nama gue Fikri Wicaksono Di sini gue sebagai co-founder dari Alux Alux itu nanti akan jadi platform bertanya ke ekspert yang ada di berbagai bidang Jadi, salah satu contohnya ini Malam ini gue invite salah satu ekspert di bagian tulis-menulis Coba perkenalkan ini dulu, Pat Iya, nama saya Fendi Bakti Patria Saya lulusan sosial Saat ini kalau dikatakan ekspert sih Ya, bisa dikatakan Iya, terus jangan merendah Promosional-promosional writer juga Karena kan dikatakan promosional ketika ada apa namanya Ada yang dipertukarkan gitu kan Ada yang dibayar Jadi, analis juga, desain juga Bisa juga disebut sebagai freelancer writer juga Itu juga bisa Oke, oke Ini, gue bakal sedikit menyinggung nih masalah Lu kan tadi, lu sosiologi ya tadi? Iya, lulusan sosiologi Lu sosiologi tapi nyangkut di area tulis-menulis dan desain nih Itu ceritanya gimana sih? Kalau desain sebenarnya udah, apa ya, belajar gitu dari ESE Cuma kalau yang terus kulis ini Karena di sosiologi juga banyak lulusan-menulis-menulis Jadi, ya, apa namanya Kalau terus, karena memang Sempat kalau terus juga Kerjanya juga Enggak jauh-jauh dari urusan Reset, tulis-menulis dan sebagainya gitu nih Berhenti di situ gitu Apa namanya kerjanya di situ Kayak semisal, apa namanya Dalam Terus-menulis ini kan banyak gitu Apa yang dikulis gitu Bisa, 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 saya, artikel apa yang mungkin Jadi Aku juga, aku Atau sama teman-teman itu ada Bisa, apa namanya Budang sahar Namanya jurnal treasure Abis itu Awalnya itu waktu, udah bikin waktu jaman kuliah Kayak kita menyediakan Jurnal-jurnal online gitu Menyediakan beberapa referensi dan sebagainya Buku-buku dan sebagainya Terus kemudian itu Ini apa namanya Kayak Sedikit Dirty little secret lah Waktu yang masih kuliah dulu Iya Kayak apa namanya Istilahnya apa ya Mengerjakan atau membantu kawan yang Nah, terus kemudian Berlanjut-berlanjut Membantu ya Membantu Sebagainya Terus kemudian itu Lanjut Ternyata kemudian banyak Mulai dari tugas tugas luas Dan lain sebagainya Sekarang itu Kalau jalan yang sekarang nih Itu Kayak Apa tugas esai Artikel dan lain sebagainya itu Dia cukup rame gitu Gak cuman bibi lain Misalnya saya Gue tempat tinggalnya di Surabaya Sejual juga Kayak pesen gak cuman di daerah sini Juga kayak Misal Di apa namanya Di daerah Jakarta Anak-anak Anak-anak Ada Kemarin anak ITB Juga ada Di daerah-daerah lain Juga banyak Apalagi Kemarin Sempat yang Apa namanya Covid Yang pada Kondensi Dan lain sebagainya Itu kan Banyak tugas-tugas online Banyak Berjainya Ini Gue mau tanya Ini Posisi lu kan Di Surabaya nih Surabaya Sudur aja Berarti kan Istilahnya masih Masuk zona hitam juga ya Berarti ya saat ini Ya Apa namanya Sebelah Surabaya Dan Masih ini ya Merah Cukup merah ya Bukannya udah hitam ya Ya Surabaya Sudur aja Masih merah ya Oke Gue mau nanyain ini Masalah Cara lu Gimana ya Bertahan hidup Di area Covid Dan area New normal ini Lu bisa Lu bisa Share gak Apa sih yang Lu lakuin Lakuin Nama bisnis lu Kebetulan Sebenernya Bisnis lu ini Bisnis tulis Menulis Pasti bisa Online Zain banget Gimana Iya Bisa Bisa Jangan sini Anak 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 Tadi Tanya Gimana Kemudian Untuk Survek Di era ini Sebagainya Ya sebenernya Karena dari awal Bekerjanya itu Feksibel Dalam artian Kemudian Memang Tidak harus Hunter ya Kita Kayak regular Regular Worker kan Misalnya 9 to 5 9 sampai jam 5 Gitu Itu kan Kemudian Ketika Covid Berjalan Ketika Nah itu kan Berjalannya Banyak Mulai dari Kemudian Jam kerjanya Jadi beda Dia harus Work from home Dan sebagainya Karena Kemudian Dari awal Dengan Konsepnya Sebelah Work from home Jadi Bukan Work from Masih Kita bisa Kerja Dimanapun Jadi Sebenarnya Ya Enggak Terlalu Banyak Perubahan Yang Signifikan Kalau Misalnya Terkait Malenai Masih Cuma Memang Beberapa Pergerakan Alim Misal Riset Dalam Sejadinya Banyu Apa Namanya Banyak Ya Apa Kuspun Sudah Kuspun Selamat Masa Kofi Jadi Kemarin Misal Di Bulan Mei Itu Harusnya Aku Ada Riset Cirebon Cuma Karena Kemudian Untuk Ada Covid Itu Jadi Beberapa Beberapa Pekerjaan Lain Jadi Walaupun Lo Sekarang Bisnisnya Online Pun Ternyata Tetap Kena Dampak Ya Secara Enggak Langsung Untuk Untuk Pekerjaan Pekerjaan Sebenarnya Enggak Terlalu Signifikan Cuma Kan Ya Itu Tadi Ketika Kita Bicara Tentang Ekonomi Kerja Yang Fleksibel Dan Sebagian Menuntut Kemudian Karena Saya Berbicara Tidak Kerja Regular Jadi Menuntut Harus Berbicara Pekerjaan Yang Harus Berhubungan Langsung Dengan Orang Sepertinya Itu Kepos Pun Tapi Kalau Yang Kaitannya Sama Tulisan Yang Bisa Kita Obrol Daring Ya Secara Online Itu Sebenarnya Enggak Tergantung Malah Kemarin Waktu Yang Awal Apa Namanya COVID Rame Itu Kan Banyak Kampus Kampus Yang Online Klas Tugas Tugas Sebenarnya Take home Was Dan Sebagainya Malah Rame Malah Rame Karena Kemudian Kan Banyak Yang Take home Was Was Dan Sebagainya Oh Bisa Bisa Lo kerjain Di rumah Jadi Joki Lai Sebenarnya Jeleknya Joki Tapi Coba Bantu Sih Ini Kan Gue Bisa Sebut Lo Sebenarnya Sebagai Seorang Profesional Karena Lo Dibayar Lo Safe Worker Kayak Istilahnya Lawyer Lawyer Lo Bikin Jasanya Akhirnya Lo Dibayar Perjasa Lo Istilahnya Seperti itu Lo Sebagai Profesional Desainer Kadang Lo Sempat Kebingung Gak Si Buat Tentuin Tarif Gimana Si Sudah Ada Sebenarnya Ada Jadi Ada Semuringan Antara 50 Sampai 500 Rp Pusen Nusang Ringan Ya S Mati Sering Nggak Nggak Mati Rp 50 Sampai 500 Rp Apa Namanya Tapi Kalau Agak Panjang Bisa Bisa Satu Sampai Sepuluh Bisa Lebih Tergantung Bobot Tulisannya Bisa Bisa Cuma Kalau Yang Apa Cuma Kalau Yang Memang Agak Berat Misalnya Tesis Atau Kita Ada Review Diburan Sepertinya Itu Biasanya Tidak Sedirian Ini Kita Berdua Lo Nggak Jangan Tesis Sudah Ya Udah Disertasi Sudah Wih Hitung Ayo Emang Tidak 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 Sifat Sifatnya Membantu Terus Misalnya Review Sifatnya Membantu Ya Oke Gue Tau Ntar Ntar Kali aja Gue Juga Perlu Jasa Lo Nah Ini Gue Agak Sedikit Ini Nyinggung Kita Bakal Nyinggung Masalah Sebenarnya Fleksibilitas Jadi Fleksibilitas Lo Di Mata Lo Tentang Ada yang Pandemi Jadi Istilahnya Sebagai Seorang Profesional Itu Kayak Apa sih Kayak Sebenarnya Itu Yang dituntut Untuk Saat-saat Seperti Ini Kayak Apa Sih Maksudnya Kayak Skill Seperti Apa Sifat Ya Kita Bicara Tentang Pandemi Gini Mas 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 Pandemi Ya Balik Lagi Kita Bicara Feksibilitas Gik Ekonomi Tenternya Kan Kata Keren Yang Big Feksibilitas Kerja Banyak Sekali Kemudian Yang Terlibat Dalam Kerja-kerja Feksibel Itu Kerja-kerja Yang Disebut Kerja Kreatif Kerja Kreatif Dia Memproduksi Sesuatu Nah Apa Namanya Memang Kayak Misal Dia Desainer Desainer Atau Kemudian View Writer Dan Sebagainya Jadi Emang Skill Yang Diperlukan Skill 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 Yang Kita Minipi Mulai Dari Misalnya Alasan Atau Kemudian Ya Apa Namanya Hal-hal Yang Kemudian Itu Sifatnya Kreatif Yang Bisa Kita Bersih Secara Ide Gitu Karena Susah Baca Kemudian Kita Bicara Teng Banyak PHK Dan Sebagainya Jadi Untuk Mengatasinya Kan Ya Harus Pinter Pinter Kemudian Bikir Tentang Bagaimana Bisa Ditar Desain Juga Kalau Bisa Desain Ya Desain Kalau Bisa 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 Ini Ini Mau Tanya Agak Agak Pribadi Masalah Pengembangan Diri Lo Ada Sebenarnya Lo Sekarang Dianggap Sebagai Seorang Profesional Profesional Dimana Ya Lo Lo Spend Ya Lo Spend Waktu Lo Dapat Duit Lo Kalau Lo Gak Spend Waktu Gak Dapat Duit Nah Ini Sebagai Seorang Profesional Lo Ada Kayak Ada Bayangan Gak Sampai Kapan Lo Seperti Ini Apakah Lo Bakal Ngebangun Sistem Ataupun Bahkan Lo Sekarang Sebenarnya Di Usia Lo Yang Masih Cukup Muda Sekarang Lo Ternyata Udah Investasi Kontrakan Investasi Kos Kos Seperti Itu Ada Bayangan Gak Terhadap Kayak Bayangan Nger Hari Seperti Apa Memang Ini Yang Jadi Hal Yang Mas Sama Buat Kerja Kreatif Apalagi Freelancer Masalah Utamanya Adalah Ketika Jadi Freelancer Kreatif Dan Sebagainya Itu Ada Problem Di Bagaimana Sekuritinya Dia Sekuritinya Jaminan Kehidupan Dia Jaminan Kesehatan Jaminan Kesehatan Jaminan Hari Tua Jaminan Sebagainya Itu Tidak 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 Dicover Sama Satu Bagel Lain Artinya Kemudian Kita Hidup Berdikarni Hidup Sepi Sendiri Itu Yang Menjadi Problem Bahkan Kalau Bicara Tentang Apa Namanya Sebelum Aku Bahas Tentang Planning Dali Aku Sebelum Jadi Kita Bicara Tentang Pernyata Tentang Banyak Problem Atau Kalau Mau Jujur Ya Ada Banyak Misalnya Di Tahun 2013 Kemarin Ada Ada Kaya Apa Namanya Perempuan Orang Indonesia Juga Bisa Dicara Jadi Dia Copywriter Di Salah Satu Agensi Dia Meninggal Setelah Kerja 30 Jam Jadi Kan Gini Pekerja Kreatif Sampai Aneh Jadi Pekerja Kreatif Ini Diling Anjia Gini Ya Itu Hampir Gak Gak Ada Jam Kerja Yang Seperti Apa Namanya Pekerja Rebular Pada Umumnya Misalnya Tadi Seperti Yang Berbilang Bekerja Kreatif Ini Beda Kadang Kadang Desain Itu Jam 12 Malam Jam Satu Malam Baru Ada Inspirasi Buat Publis Atau Mungkin Dapat Kampiran Ya Harus Itu Juga Diselesaikan Tidak Ada Jam Waktu Khusus Untuk Bekerja Jadi Bisa Kurang Dari Jam Kerja Pada Munya Bisa Lebih Dari Jam Kerja Pada Munya Itu Terjadi Berapa Riset Riset Juga Mengatakan Bahwasannya Perbun-perbun Yang Terdapat Pada Freelance Pekerja Kreatif Dan Sebagainya Itu Ada Di Kisah Tan Mental Juga Itu Yang Kadang Karena Mungkin Mereka Sering Bukada Terus Apa Namanya Beban Kerja Yang Berlebi Dikerjakan Sendirian Biasanya Kemudian Beberapa Dikerjakan Tidak Kali Lebih Besar Jepang Ini Kisah Lanjut Di Dimana Kemudian Dik Kalo Dik 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 Apa Kemudian Itu Ya Denkerjakan Reguler Anja Karena Ada Beberapa Hobi Yang Kemudian Jadikan Agak Kurang Inset Reform Ya Misalnya Atau Misalnya Mau Project Bikin Matalan Sebagainya Bukan Agak Sebagainya Sedangkan Kemudian Itu Kalo Kerja Yang Sifatnya Preser Terjakan Itu Kadang-kadang Kita Sulit Banget Buat Tidak Terjakan Kadang-kadang Terbajet Lalu Terjakan Jadi Agak Susah Jadi Kita Buat Management Waktu Dan Seperti Ini Sudah Problem Ya Pasti Jadi Untuk Ngikir Kemudian Itu Kemudian Agak Normal Jadi Kemudian Karena Ini Kalau Dipikir-pikir Memang Sehat Mental Dan sebagainya Karena Sudah Mulai Gila Sekarang Ya Mungkin Tapi Memang Apa Namanya Mengarum Karena Kayak Harus Dituntuk Apa Aku Terus Dan sebagainya Terus Kemudian Kemudian Sebenarnya Gini Aku Lusang Sosiologi Gitu Ya Kadang-kadang Ngerjain tugas Itu Tugas Anak Hukum Tugas Anak Warraga Tugas Anak Kemarin ITB Itu Anak 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 Seseh Banyak Sebenarnya Ya Terlalu Susah Cuma Kemudian Karena Bahan Bahannya Itu Banyak Untuk Merefresh Jadi Banyak Ganda Banyak Kayak Robot Aja Instal Ulang Lagi Terus Belajar Baru Lagi Dicopot Aja Hard Disnya Gitu Ya Benar Bikin Capek Sebenarnya Bikin Dua Langsung Tidak Satu Penyanyi Anak Satunya Penyanyi Anak Men Itu Kayak Pasal Brojer Terus Kan Dis Terus 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 Dokter Hewan Dokter Hewan Itu Minta Gantung Gitu Waduh Aku Biasanya Gini Ada Sebinggu Gitu Coba Biar Dari Tentang apa Yang Dibahas Kan Htm Nyata Itu Gak Tentang 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 Tapi kalau Lo Istilahnya Lo Sekarang Ngegerjain Konten Tentang Kedokteran Itu Ya Bener Bener Kayak Ya Lo Harus Baca Terus Berarti Bener Kita Kan Coba 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 Aduh Ya Karena Kayak Kita Kemarin Ngerjain Anak Tentang Tentang Kayak Outer Gambar Juga Juga Bisa Jadi Ya Karena Flexible Ya Kayak Semuanya Jadi Ada Tapi Lu Istilahnya Lu Tidak Ngebentuk Ini Ya Lu Ngomong Semasa Profesional Kan Lu Nggak Ngebentuk Lu Ngebranding Diri Lu Sebagai Apa Gitu Nggak Ke Circle Lu Katakan Ya Apa Namanya Kalau Di Aku Selainya Kan Dihitung Ya Banyak Sih Mungkin Kalau Tanya Tanya Juga Beberapa Apa Namanya Nggak Nggak Berapa Sinodron Psikologi Jadi Hal Sifatnya Akademik Dan Sebagainya Karena Kerja Punya Berpetulisan Di Jurnal Jadi Kebanyakan Yang Untungnya Itu Banyakan Dari Rumah Orang Rumah Orang Anak Anak Apa Namanya Visip Visip Itu Juga Ada Terus Kemudian Dari Hukum Jadi Kebanyakan Itu Walaupun Durusan Memang lain Juga Sumpah Ada Makanya Kemudian Karena Sering Terus Tidak 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 Kayak Misalnya Pembahas Pembahas Pancar Ini Ini Istilahnya Gue Sebagai Pengguna Jasa Dari Usaha Kreatif Lo Sebagai Profesional Katakanlah Gue Pengen Bikin Content Writer Ataupun Design Content Writer Karena Lo Ada hubungannya Sama tulis Menurut Lo Ada Lo Bisa Ngasih Tips Nggak Ke Gue Sebenarnya Tipe Tipe Copy Writing Istilahnya Kalau Marketing Itu Copy Writing Bener Nggak Copy Writing Nah Lo Ada Tips Nggak Buat Kita Sebagai Seorang Pemisnis Katakanlah Kita Pakai Jasa Lo Lo Ada Tips Nggak Kira-kira Biar Kita Bisa Membuat Sebuah Copy Writing Yang Yang Ini Yang Oke Bahkan Apakah Mungkin Kita Sesuai Katakanlah Sekarang Lagi Covid Lagi Pandemi Apakah Kita Harus Nyangkut Nyangkut In Atau Nyambung Nyambung Ini Ke Covid Atau Gimana Ada Tips Nggak Iya Sebenarnya Ethics Nggak Ethics Ya Kita Masuk In Covid Nggak Ethics Kita Jual Nyangkut Kemudian Ketika Kita Bicara Marketing Itu Kayak Tidak 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 Berethi Cuman Kadang-kadang Kemudian Itu Itu Dipakai Jadi Biasanya Memanfaatkan Apa yang Trending Itu Perlu Makanya Tadi Aku Sumpah Bilang Kita Terus Up-to-date Dalam Sebagainya Karena Tuntutan Itu G-T-Man Itu Pernah Bikin Satu Tulisan G-T-Man G-T-Man Kalau Bahasa G-T-Man G-T-Man Waktu Itu Masih Rame Rame Itu KKN Desa Penari Jadi Dia Sumpah Ngebawa Itu Jadi Kayak Apa Namanya Di Bawang KKN Sambil G-T-Man Jadi Jadi Yang Rada Aneh Cuman Ya Itu Kemudian Yang 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 Dipilih Kemudian Untuk G-T-Man Produk Bukan Produk Pain Lain G-T-Man Cukup Cukup Besar Jadi Memang Yang Pertama Kalau Lain Terima Sebenernya Beberapa Pasaran Pergiatur Semua Memang Harus Familiar Memang Bagai Sosial Bagi Youtube 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 Instagram Terutama Itu Harus Familiar Jika Jika Tentang Trending Topik Dan Sebagainya Itu Mereka Mes Act Sebagai luar atau masalah apa itu bisa jadi bahan nah sekarang tinggal bagaimana kemudian ketika masanya aja sih tentang dimana kemudian tidak meranggar etika-etika aja kayak gak mungkin kita kemudian apa ya semacam malah membuat ketakutan publik ya dari skirmongor dan sebagainya malah sebenarnya malah membuat kodak itu akan berinter tapi gak sebenarnya kalau selama kemudian kemanfaatan apa namanya masih dalam batas kayak misal kita jual air purifier itu itu dengan kata-kata yang berkaitan dengan oh iya kopi-kata yang sebagainya saya pikir masih hmm gue tuh paling sering itu kalau di daerah sekitar gue itu paling sering nemuin copywriting-nya Robani Robani menurut gue tim copywriting-nya emang agak kreatif lah waktu itu sempat juga disangkut pautin ke arah pemilihan presiden jadi momennya itu apa ya tapi masuk gitu jadi katakan-katakan ada promo promo itu singkatannya itu singkatan yang lagi ada trending sekarang itu gue iya iya makanya itu yang jadi kepekaan dari menurut-menurut kan itu dari trending dan kemudian gimana gimana ngemasnya itu jadi satu bahasa yang kemudian itu apa ya pak istilahnya kalau dalam youtuber itu clickbait gitu ya ngebait orang kemudian biar terprovokasi 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 itu bukan sangat negatif ya terprovokasi itu bikin orang noleh bikin orang noleh apa namanya contohnya bahkan apa ya kalau yang space iklan space iklan baliho itu kan juga kadang-kadang itu di tempatku ini ada kayak sumpah tempat ini pasti dilihat pakai sumpah gitu jadi kayak hal-hal yang jadi kayak hal-hal yang penghujudu bikin apa sih tapi dari apa sih itu kemudian itu muncul kebualan di tongkrongan kan kemudian muncul itu apa namanya tulisan ada banyak makasih pasir jadi ada yang dijadikan bahan perlincangan gitu aja untuk menjadi fire itu tanya kemudian gimana sekarang ya untuk gimana kemudian bisa menjadikan satu produk itu menjadi fire apa ya tetap ini ya istilahnya tetap kita ada etikanya walaupun ya harusnya ada etikanya jepang kan cuman kan ketika ngomongin di ekonomi market itu merupakan kaedah-kaedah etika ya kalau kita sih masih gak mau terlalu dalam dan gelap kadang-kadang kan apa namanya digas aja cuman ya kadang-kadang orang kan yang penting itu jadi bahan umum untuk mencapai pasal jadi bahan umum kan viral dan sebagainya itu nah kan kalau saya pribadi belum pernah nge-copy itu sih brand kebeli sih baru ini bener-bener kecepat ya shop-shop afik-afik gitu-gitu sih apa namanya kayak dulu sempat yang kerja remote di medan gitu studio sama advertise gitu aja jadi gak terlalu apa namanya belum pernah masuk agensi yang kemudian itu pasti risetnya apa risetnya pasti lebih si afik gitu kalau lu pernah lu pernah kerjain kerjain klien dari medan yang di medan kan apa namanya perusahaan gitu jadi ada perusahaan itu sendiri sama advertisement gitu jadi lebih ke konsultan konsultan advertisement konsultan advertising gitu jadi kayak gimana itu itu pendor remote jadi nah ini kebetulan ini pas banget berarti nanti buat teman-teman para viewers yang kira-kira perlu konsultasi masalah iklan ya advertising branding seperti content writing dan nanti bisa langsung kontak si pedi ataupun nanti bisa via instagram kita di alax dan nanti bakal langsung dibantu ya dijawab sama pedi ya nanti pasti yaudah 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 thank you banget atas waktunya semoga bermanfaat dan kita semoga bisa bertemu lagi ya bincang-bincang kita lagi katanya mau ke Surabaya kembali kan ke Surabaya ini sekarang masih susah pet jadi udah nantilah nunggu aman dulu lah nunggu udah agak-agak meredah banggar yang ke bandung keratanya ya kalau jadi boleh lah kalau ke bandung main lah sini nanti kita bulan julia kalau jadi ya boleh boleh bulan julia bulan julia udah besok bulan julia 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 kan udah tau masalah jadi dia panggalnya kan gak paham misalnya ada covid gini entah ditunda atau enggak soalnya pengumumannya waktu itu masih februari kan februari kan Indonesia masih santai-santai waktu itu jadi ya itu yaudah kalau gitu pet yaudah kalau gitu pet terima kasih atas waktunya semoga bermanfaat ya ke teman-teman viewers dan pendengar semuanya terima kasih gue ucapin dan selamat malam ya pet selamat bermanfaat selamat menikmati